Intro Selamat malam pemirsa, terima kasih. Profesionalisme badan usaha milik negara terus mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Terlebih sejak peristiwa padamnya listrik di Pulau Jawa yang mematik reaksi keras masyarakat dan juga pemerintah. Nah, rangkaian OTT KPK yang menyasar sejumlah direksi BUMN juga makin membuat publik bertanya, ada apa sebenarnya dengan nasib perusahaan plat merah milik kita? Saya akan mengantarkan sejumlah informasi untuk Anda. Pertama, soal korupsi. Di sepanjang tahun 2019 saja setidaknya kami mencatat ada tiga pejabat BUMN yang ditangkap oleh KPK. Pertama, Wisnu Kuncoro, mantan Direktur Produksi dan Riset Teknologi PT Krakatau Steel. Ditangkap pada 22 Maret 2019 terkait kasus dugaan pengadaan barang dan jasa. Kedua, adalah mantan Direktur Utama PLN Sofian Basir terlibat kasus suap proyek PLT Uriao I. Perkaranya masih dalam proses sidang. Dan yang terakhir, mantan Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Andra Ye Agus Salam, yang ditangkap KPK awal Agustus lalu karena terlibat kasus suap. Berikutnya, grafik ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2017, tindak pidana korupsi di instansi BUMN dan BUMD meningkat meski sempat turun di tahun 2018. Dan mengenai gratifikasi, persoalan gratifikasi di instansi BUMN dan BUMD juga perlu diperhatikan. Meski jumlah tindakan pidana korupsi menurun, jumlah laporan gratifikasi di instansi BUMN nyatanya menempati posisi kedua setelah lembaga eksekutif selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2018, yakni 717 laporan. Lalu apa akan masalah sehingga korupsi kian menggurita di BUMN? Betulkah BUMN kita tidak lagi profesional karena pengurusnya yang tidak profesional? Bagaimana bisa sesama BUMN kok saling sobok menyogok gitu? Emang sejak awal Anda yang berintis jatis untuk mengatur proyek itu saya? Itu kan pesan kita jelas, ini jalan panjang dan saya pikir mungkin instrumen berikutnya di pencegahan-pencegahan kita akan masuk juga. Relatif tinggal berapa bulan, jadi jangan sampai nanti, kembangnya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Dan juga komisioner ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragi, Pak Alamsyah selamat malam. Selamat malam. Ada juga deputi pencegahan KPK, Pak Halana Inggolan, Pak Pak Halana, selamat malam. Selamat malam. Dan wakil direktur visi integritas Emerson Yunto, Fumcion, selamat malam. Baik. Memang menjadi tantangan tersendiri untuk membahas kasus ini karena juga kami berusaha untuk menemui banyak pihak. Banyak pihak yang mau menceritakan seperti apa mungkin sengkarut BUMN tapi tidak berani untuk tampil di depan layar gitu. Sementara di satu sisi banyak yang mengatakan bahwa sengkarutnya soal BUMN ini sudah menjadi rahasia umum. Saya tanya dulu ke Pak Irfan, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN. Apa sih yang terjadi dengan BUMN kita? Permasalahannya di akarnya dari mana? Kalau kita melihat sekarang BUMN ini permasalahannya sangat banyak. Lantas satu kementerian yang mengurusinya. Perekrutan direksi akhir-akhir ini memang sudah lebih baik dari sebelumnya. Tetapi setelah di dalam direksi-direksi ini kompetensinya tidak dilihat diputer. Diputer dalam artinya? Direksi ini pindah ke direksi mana dalam waktu cepat. Dari satu BUMN ke BUMN lain. Yang kedua... Dengan alasan apa tuh diputar itu? Kita nggak tahu. Itu tugas alasan dari Bu Menteri. Yang kedua komisaris. Akhir-akhir ini kita melihat dan Ombudsman juga sudah mengeluarkan aliris. Komisaris BUMN itu perekrutannya sangat mudah. Padahal di undang-undang BUMN, di menimbangnya katanya, Di situ disebutkan bahwa mengaktifikan peran BUMN, Pengurus dan pengawas harus profesional. Tetapi di Permen nomor 2 tahun 2015, Tidak ada satupun kata profesional untuk pengawas atau komisaris. Jadi kalau kita lihat komisaris di sini salah satu direkrut yang banyak sekarang dari sumber yang lain. Karena di situ dikatakan sumber dari komisaris itu adalah komisaris BUMN atau BUMD, Lantas mantan direktur, Ketiga adalah pejabat struktur atau fungsional di Kementerian Teknis, Yang ketiga sumber lain. Yang kita lihat sekarang sumber lain ini yang banyak. Seberapa banyak bisa Anda gambarkan? Dan kalau Anda katakan soal kata tidak ada kata profesional, Berarti yang dipilih dengan sumber lain-lain itu tidak bekerja secara profesional? Kalau menurut kita, Kalau memang mau mencari sumber lain, Yang kita tahulah kayak Bang Ali Bukhtar Ngabalin, Sumber lain ini. Tapi kalau profesional silahkan. Sumber lain itu kategorinya mana aja sih? Pintu-pintu pilihan sumber lain? Ya, relawan banyak. Relawan? Tim SES. Saya sih ngeliat relawan lah yang banyak. Bang Gabalin termasuk yang mana nih? Sumber lain yang mana Anda lihat? Gak tahu saya sumber lainnya dari mana nih Bang Gabalin. Jadi itu yang kita lihat. Sehingga sekarang ini, Kalau BUMN ini diurus, Pengawas ini bertanggung jawab kepada BUMN. Keren nih BUMN. Maju BUMN. Jadi sekarang gak keren dan gak maju? Ada sebagian yang maju. Kita mesti ngakuin. Kita gak bisa memukur rata semua BUMN. S1 maju. S1 terdepan. Terdepan. Jadi yang kita lihat sekarang, BUMN-BUMN ini ada yang pertama, Komisarisnya ngerti tentang bidang perusahaannya aja gak ngerti. Tapi ditaruh di situ. Ditaruh di situ. Oke. Baik. Salah satu permasalahannya, Ini kita memberikan gambaran dulu seperti itu. Bang Gabalin, Kalau Anda nih contohnya langsung aja, Karena sudah sebelah Anda, Soal Anda menjadi komisaris di Angkasa Pura 1 gitu. Bagaimana kemudian prosesnya Anda yang dipilihin jadi komisaris Angkasa Pura 1? Pertimbangan paling pertama pada waktu saya di V10 Proper Test itu, Membicarakan mengenai seberapa jauh kemampuan kami, Karena latar belakang sekolahnya dalam bidang manajemen. Human resources manajemen. Sementara komisaris itu kan memang mengetahui tentang anggaran dasar, Anggaran rumah tangga, Kemudian spektrum, kinerja, Dan yang lebih penting itu adalah melakukan pengawasan, Dan nasihat terhadap jalannya perusahaan. Itu sebabnya, Kalau tadi Bang Ipang menyebutkan itu, Saya pikir ya jelas, Tetapi kan diukur dari seberapa jauh kemampuan resources yang dimiliki. Dan saya pada waktu di V10 Proper Test, Saya menjelaskan, Karena kami ini bukan pegawai negeri, Sejak awal memang sudah mengelola perusahaannya orang tua. Karena itu kita mengerti bagaimana kinerja. Punya background pengalaman soal manajemen itu. Karena orang mengelola kapal dan menangkap ikan dengan perusahaan mengirim ke luar negeri itu, Luar biasa rumitnya. Karena rumit itulah sehingga, Ya saya kira begitu saya ditempatkan di AP1, Saya mengerti tentang apa yang harus. Adakah menurut Anda kaitannya, Kalau Anda dulu keras sekali dengan pemerintahan Jokowi, Kemudian sekarang diangkat, Jadi bagian komunikasi dari, Bagian dari Presiden, Kemudian tambah lagi, Jadi komisaris AP1? Ya sebetulnya kalau di, Jujur nih? Ya jujur. Anda jujur ya? Jujur. Soalnya Anda menilai diri Anda sendiri nih? Saya ingin mengatakan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan Pak Jokowi Yusuf kalah menang, Saya orang pertama yang mengatakan bahwa hanya dua pilihan. Pilihan yang pertama apakah kita harus bergabung dengan pemerintah atau kita menjadi oposisi. Ketika memilih oposisi, Saya mengatakan saya berhenti. Kenapa? Karena memang kita harus memberikan support terhadap jalannya pemerintahan. Nanti tiga tahun masukkan. Apa harus jadi komisaris di misalnya BUMN tertentu? Anda kan pekerjaan juga cukup sibuk mengikuti banyak perjalanan dan juga menjelaskan sosialisasi masyarakat. Karena Anda menjadi bagian dari pemerintahan dan bagian dari komunikasi Presiden. Kalau komisaris itu kan seperti sekarang, Saya baru pulang dari Makassar, Saya baru pulang dari Solo, Menghadiri tentang PKD. PKD itu adalah penanggulangan keadaan darurat yang dilakukan oleh AP1 dalam setiap tahun. Kemudian bagaimana memberikan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh direksi. Dan kita tidak tanggung-tanggung dengan peristiwa AP yang satunya lagi itu, Kami betul-betul kembali melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur Angkasa Pura 1. Oke, baik. Saya akan tanya soal rangkap jabatan. Ini juga menjadi sorotan dari Ombudsman. Yang terjadi juga kita punya datanya beberapa memang orang yang disinyalir menjadi bagian tim ses, Atau bagian dari relawan ternyata juga ikut jawab A. Ternyata juga ditempatkan menjadi komisaris-komisaris. Apa data dari Ombudsman? Nanti saya berikan seminta tanggapan Pak Alam Syah ya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.